Halo teman-teman Superuser, kali ini saya mau bahas tentang install WordPress di atas nginx dan PHP 7.4 di VPS Ubuntu 18.0.4. Sebelum kita install web server, kita update Ubuntunya terlebih dahulu. Setelah kita update, kita jalankan upgrade-nya. Setelah upgrade selesai, kita lanjutkan install nginx. Kemudian kita cek statusnya. Oke di sini statusnya sudah aktif running. Kita bisa cek dengan mengakses IP public-nya. Oke. Sekarang kita lanjut. Install PHP 7.4. Di Ubuntu 18.0.4 ini, PHP yang tersedia adalah PHP 7.2. Jadi kita membutuhkan repository dari PPA untuk install PHP 7.4. Kita install dulu software property common-nya. Oke. Lalu kita tambahkan repository-nya. Enter untuk melanjutkan. Kemudian kita install PHP 7.4 beserta extension yang dibutuhkan. Untuk nginx itu membutuhkan PHP 7.4 fpm. Setelah PHP terinstall, kita cek service PHP fpm-nya. Ini yang dibutuhkan oleh nginx. Oke. Statusnya aktif dan running. Selanjutnya kita download WordPress menggunakan widget. Lalu kita extract. Setelah di extract. Setelah di extract. Directory WordPress yang sudah di extract ini kita pindahkan ke varwewewewe. Sekaligus mengubahnya menjadi directory devnext.com untuk dokumen root-nya. kemudian kita ubah permission nya dan ownership nya ini user ini group www data adalah nama user atau group untuk web server di ubuntu nginx dan apache selanjutnya kita mau buat server block untuk mendefinisikan konfigurasi domain nya pastikan domain yang gunakan sudah mengarah ke server disini saya sudah membuat record untuk domain devnext.com mengarah ke IP server beserta membuat cnm untuk www mengarah ke devnext.com membuat file konfigurasi ini sudah tersedia oke server name ini nama domain untuk akses nya pakai www atau tanpa www kita tuliskan kemudian lokasi penyimpanan website nya wordpress nya kemudian index nya ini pakai index.php jadi begitu membaca directory nya file yang pertama dibaca adalah index.php ini membaca root nya oke kemudian ini disini yang penting untuk menghubungkan dengan php kalau membaca extensi.php dia akan memanggil file socket php fpm ini error log nya kalau terjadi error yang ini kita baca error log nya apa yang terjadi kemudian kita save selanjutnya kita jalankan engine x min t untuk menguji konfigurasi engine x apakah ada kekeliruan atau tidak oke gak ada masalah kita restart kita cek lagi status nya oke coba kita refresh lagi access lagi dengan nama domain oke ini sudah bisa di access tapi sebelum kita install ini sebaiknya sudah di install terlebih dahulu SSL nya untuk https ssl yang di install itu dari let's encrypt ini kita download sharebot nya dulu oke kita pindahkan lalu kita beri hak eksekusi ini request nya membaca engine x domain yang mau diberikan SSL dan subdomain nya atau aliasnya yang memakai www enter ini akan menginstall dependensi paket yang dibutuhkan jawab yes setelah install selesai ini diminta memasukkan alamat email untuk notifikasi kalau sertifikat SSL nya sudah mulai mau expire masa berlakunya itu 3 bulan kita agree TOS nya term of service ini bisa dijawab no untuk share email ke EFF oke ini sudah berhasil di deploy SSL nya ini minta no redirect atau redirect kita jawab nomor 2 untuk redirect semua HTTP ke HTTPS oke sekarang kita tes lagi domain nya udah refresh nah ini sudah ada sertifikatnya sudah SSL HTTPS oke kita masih kurang satu langkah lagi sebelum install WordPress nya yaitu install MariaDB untuk install MariaDB 104 atau yang terbaru kita perlu masang repository nya kita bisa dapatkan di website resmi MariaDB kita pasang dulu key nya oke lalu kita pasang repository nya setelah itu install MariaDB setelah install MariaDB apa pasang repository dan install kita cek status nya oke active running sekarang kita jalankan mescal secure installation password root untuk database belum ada kita enter aja enter ubah password root yes kita kasih password hapus user anonymous yes jangan root login secara remote yes hapus database test yes reload privilege tables yes sekarang kita login ke myscale cell masukkan password root nah ini membuat database untuk wordpress disini kasih saya kasih nama wordpress kemudian ini usernya user untuk mengakses database nya ini password nya oke sekarang memberi hak akses ke database wordpress untuk user ini jadi user ini yang akses database wordpress kemudian plus privilege setelah selesai exit nah sekarang kita sudah bisa lanjutkan dengan install wordpress pemilihan bahasa kita continue aja bahasa inggris ini informasi butuh butuh informasi database tadi nama database nya adalah wordpress username nya adalah wordpress password nya adalah rahasia oke lanjut submit oke wordpress nya bisa komunikasi dengan database tidak ada masalah lanjut randa installation oke selanjutnya isi set title masukkan username untuk administrator dan password nya ini hanya untuk latihan silahkan gunakan password yang lebih susah di di tab masukkan alamat email untuk user nya kemudian install wordpress oke wordpress berhasil di install kita coba login login berhasil login kemudian kita lihat home nya oke judul article nya kita klik oke bisa diakses sekarang kita coba hilangkan tahun bulan dan tanggal nya untuk permaling kita setting permaling hanya post name aja kemudian save kalau konfigurasi engine x nya keliru biasanya akan error kita klik oke bisa diakses hanya langsung hello world oke jadi kira-kira seperti itu langkah install morepress yang kita jalankan di engine x php74 di ubuntu 1804 jadi butuh nambah repository untuk php74 konfigurasi engine x untuk server block kita install juga SSL nya nambah repository mariadb sekian selamat mencoba selamat